Selamat menikmati Mujisa terjadi Francisca, saya mau berbagi kesaksian Di salah satu saat edu bersama Pastor Philip berdoa untuk mereka yang mengalami sakit berkaitan dengan tulang Waktu itu saya ikut doa dan percaya sesuatu pasti terjadi Sudah beberapa bulan ini saya mengalami rasa sakit di bagian lutut kiri Karena dulu tahun 2004 pernah kecelakaan Hingga paha kiri saya retak tiga bagian Dan lutut saya harus dibor Setiap kali saya duduk dan melipat kaki kiri Lalu mau berdiri dan coba berjalan Pasti bagian lutut itu akan terasa sakit dan ngiluh Tapi puji Tuhan sejak malam itu lutut saya gak sakit sama sekali lagi Sampai saat saya menulis kesaksian ini lutut saya pun sudah sembuh Tuhan Yesus baik Makasih Pastor dan tim Tim doa saat edu bersama Tetap semangat ya melayani Tuhan Yesus dan jiwa-jiwa yang dipercayakan Ya puji Tuhan Francisca disembuhkan Dan juga terima kasih kepada tim doa yang bersama-sama dengan kami melayani keluarga saat edu Melayani jemaat Ada kuasa ya dalam doa ya Monika Pastor saya baru saja selesai ikut saat edu bersama tentang bebas dari kecemasan Saat ikut saya sedang gelisah karena di tenggorokan saya rasa panas akibat lambung Dalam pikiran saya mau minum obat mah dan obat penenang supaya bisa tidur Waktu Pastor katakan bahwa ada orang yang di tangannya obat putih dan pink Itu saya Pastor dan akhirnya saya tidak minum obat lagi Tenggorokan yang panas tiba-tiba hilang dengan sendirinya Saya imani apa kata Pastor Yaitu stop minum obat waktu itu Terima kasih Tuhan Yesus Berita Saya mengikuti saat edu bersama Pada saat itu Pendeta Filip mengucapkan bahwa ada yang sedang sakit di pundak kanan Saya secara spontan mengimani bahwa itu adalah saya yang dimaksudkan Di pikiran saya mau benar atau tidak itu saya yang dimaksudkan Yang penting saya percaya dulu Pundak saya memang sakit akibat tulangnya bergeser karena jatuh dari tangga awal tahun ini Dan masih sering terasa ngilu dan tidak nyaman beraktifitas Namun setelah didoakan Pendeta Filip saya merasakan Hilang, merasakan bahwa rasa ngilu di pundak saya itu hilang Masih tidak percaya besoknya saya berolahraga Yang biasanya pasti ada rasa tidak nyaman Tapi ini sudah tidak lagi Sungguh kuasa Tuhan besar di hidupku Kasihnya tiada berkesudahan Senang sekali kalau saya mendengarkan Membaca Dan menceritakan kesaksian-kesaksian saat edu ini Banyak sekali ya orang-orang yang mendapat jawaban doa Baik mereka berdoa sendiri atau ada yang doakan Ada kuasa di dalam saling mendoakan You feel lonely today? Apakah Anda merasa sendirian? Jangan Di saat edu bersama ini Anda tidak sendirian Ada Yesus bersama dengan kita Dia akan membawa doa kita langsung kepada Bapak Karena dalam namanya adalah jalan dan kebenaran Dan Anda juga tidak sendirian Anda punya kami semua Di sini Anda selalu punya teman Ada orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan beri beban ilahi di hati Untuk mendoakan Anda hingga berkemenangan Mari saya ajak kita semuanya masuk dengan leluasa Dengan legawah Jangan merasa tertolak Jangan merasa putus pengharapan Sebab sebentar lagi ketika Tuhan bekerja Sesuatu akan terjadi Sebab ada kuasa di dalam doa Saat ini adalah saat yang dinanti-nanti Mari kita masuk ke hadirat Allah Mari kita menuju bersama-sama Merapat ketatah Haleluya Saat ini saat indah Ku memuji Dan menyembah Hadiratmu Hadiratmu Ku rasakan Satu semakan Saat ini Saat Tuhan Hadiratmu Kau curahkan Kau curahkan Urapanmu Hadiratmu Ku rasakan Saatku Semakan Hadiratmu 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 Ku rasakan Saat ini Saat ini Saat ini Saat ini Urapanmu Ku rasakan Tuhan Kami datang Sudah phonetic Saat ini Saat Indah Ku Memuji Dan Menyembah Hadiratmu ku rasakan Satu sembahkan Saat ini saat Tuhan Kau curahkan Urapanmu Hadiratmu Ku rasakan Satu sembahkan Hadiratmu Ku rasakan Saat ini Saat ini Urapanmu Ku rasakan Ku rasakan Saat ini Saat ini Urapanmu Ku rasakan Ku rasakan Tuhan Tuhan Menyembak Menyembak Tuhan 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 Yного Kuasa Mulia Ramamu Besar dan Ajaiblah Kalimu Adil dan Benarlah Jalammu Raja Segala bangsa Yang Maha kuasa Mulia Ramamu Mari angkat Suaramu Layaklah Segala Bangsa Sujud Kepadamu Sebab Kau Layak Kudus Layak Disembah Layak Segala Bangsa Bersambah Sujud Kepadamu Sebab Kau Alah Layak Kudus Layak Disembah Kudus Dengan Dengan Segenap Hati Kami Ketangan Layak Segala Bangsa Layak Segala Bangsa Sujud Sujud Kepadamu Sujud Kepadamu Layak Kudus Layak Kudus Disembah Sebab Kau Alah Layak Kudus Layak Disembah Dizemah Samah Layak Kudus Diagram Kudus Democrats Kudus Kudus Hiani Kudus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan Mari kita tenangkan hati kita Di saatku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujisat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujisat itu nyata Di saatku tak berdaya Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya Mujisat itu nyata Bukan karena kekuatan Namun rohmu ya Tuhan Ketika ku berdoa Mujisat itu nyata Ketika ku berdoa Ketika ku berdoa Mujisat itu nyata Ketika ku berdoa Mujisat itu nyata Kami bersyukur Kami punya Allah yang besar Allah yang perkasa Ketika kami berdoa Kami tahu doa kami Tidak angin-angin saja Tidaklah tanpa sasaran Doa kami Langsung mengenai hati Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Namamu yang membawa kami Lewat jalan Dan tangga Yaakub itu Langsung menuju Ketak-takasih karunia Thank you Sampaikan sabdamu Kuatkan, hiburkan hati Setiap jemaat saat itu Dan kuatkan mereka yang lemah Sembunyikan hambamu Di balik salibmu Dalam nama Yesus Haleluya Amin Mari kita buka Alkitab kita Kita akan belajar tentang doa ya Saya beri judul pentingnya Saling mendoakan Di kitab Roma Minggu kemarin Di gereja kita Gereja Maorsharon yang di Surabaya Saya selesai Seri pengajaran Roma Tapi tentunya Secepat-cepat saya bahas Sedalam-dalamnya Mesti ada sisa beberapa ayat Yang tidak sempat Karena waktu Nah saya janji sama jemaat Untuk yang Gak habis disitu Saya bahas di saat edu Karena itu sebenarnya Saat edu Rabu Sabtu ini Dengan hari Minggu Dimana saya gembalakan Gereja Maorsharon Itu hubungannya Ari-arinya gak bisa terpisah sih Betul-betul Saat edu ini juga Sudah menjadi satu keluarga Seperti menjadi sebuah Gereja online juga ya Bersyukur untuk Anda Saya ingin supaya Anda Memperoleh Teman doa Saya gak mau Satupun dari keluarga saat edu itu Sendirian Karena bagi saya Anda sudah saudara Bukan hanya saudara seiman Bahkan seperti anak rohani Jadi kami peduli Saya gak kepengen Kami tidak harapkan Ada seorang pun diantara Anda Yang sendirian Mengarungi hidupan Kehidupan Kalau saya gak bisa Apalagi Anda Kita semua gak ada yang bisa Gak ada kita yang kuat Atau kebal Kita saling Membutuhkan Kita buka sekarang di Roma Fasal yang kelima belas Itu ayat yang saya gak sempat Bahas di hari minggu kemarin Ini ayat 30 sampai 33 Empat ayat saja Saya bacakan dulu ya Tetapi Demi Kristus Tuhan kita Dan demi kasih roh Aku menasihatkan kamu Saudara-saudara Untuk bergumul bersama-sama Dengan aku Dalam doa kepada Allah Untuk aku Supaya aku terpelihara Dari orang-orang yang tidak taat di Judea Dan supaya pelayananku Untuk Yerusalem Disambut dengan baik Oleh orang-orang kudus disana Agar aku yang dengan sukacita Agar aku yang dengan sukacita Datang kepadamu Oleh kehendak Allah Beroleh kesegaran Bersama-sama dengan kamu Allah sumber damai sejahtera Menyertai kamu sekalian Sama-sama kita katakan Amin Ya Pentingnya Saling mendoakan Doakan saya Itu adalah dua kata Yang membuat perbedaan langit dan bumi Di dalam kehidupan kita Taukah Doakan aku ya Itu bukan bahasa-bahasi Kalau kita lempar sembarang orang Ya orang bisa berkata Iya-iya Tapi enggak sungguhan Tapi kalau kita Berada di komunitas Keluarga rohani yang tepat Dimana kita bisa berkata Berada seseorang Dan dipertanggungjawabkan Pray for me And they really will pray for you Dan mereka akan mendoakan Anda Itu kuasa lo Dan itu membuat perbedaan Dalam hidup ini Perbedaannya bisa menyolok Dunia ajarkan kita percaya diri Tapi Yesus ajari kita Untuk saling mendukung Karena Tuhan itu Enggak izinkan kita Tanpa keluarga Di dalam hidup ini Sekalipun kita Enggak punya keluarga Sebantangkara Bapak punya keluarga Dan kita punya saudara seiman Nah Kita tahu Kitab Roma Saya enggak usah bahas Detil-detilnya Anda bisa Anda bisa ngikuti aja Kalau yang ketinggalan Kan sekarang di online Semuanya sudah ada Kami sudah unggah Tapi Simple aja Yang nulis Kitab Roma ini Rasul Paulus Dia Rasul besar Yang membawa Injil Ke bangsa-bangsa Dia aja loh ya Dia aja Minta didoakan Apalagi saya dan Anda Ayat 30 Tetapi demi Kristus Tuhan kita Dan demi kasih roh Aku menasihatkan kamu Saudara-saudara Untuk Bergumul bersama dengan aku Rasul Paulus Enggak mau bergumul sendirian Dia berkata Ayo bergumul bersama dengan saya Dalam doa kepada Allah Untuk aku Rasul Paulus ini Enggak melulu Aku melulu Rasul Paulus itu hidup Untuk orang lain Namanya saja Utusan Injil Bayangin Orang yang disertai Tuhan demikian aja Membutuhkan doa kita Dia tulis kepada Jemaah di Roma Please pray for me ya Apalagi kita Kata bergumul Bersama dengan aku Kata bergumul itu Dalam bahasa Yunaninya Sunago Sunagosi Sunagonizomai Dari kata dalamnya Ada kata Agonize Agonize Sunagonizomai Yang artinya Artinya itu Bergumul Atau bergelut Atau menangis bersama Atau meratapi Berdua Itu artinya Atau tidak kesepian sendiri Sunagosi Konisomai Itu dari kata itulah Muncul bahasa Inggrisnya Agonize Kata agonize itu artinya Mengerang Sama-sama sedih Sama-sama senang Agonize with me Seperti ada sebuah Erangan Ayo Masuklah kedalaman Kedalam Batini aku Yang sedang Bergumul dengan sesuatu Janganlah kita biarkan Yesus menangis sendirian Digatsemani lagi Yesus tidak menangis lagi Karena Tuhan Yesus mati Sekali untuk selama-lamanya Dia sudah bangkit Tidak akan kembali semula Tuhan Yesus tidak akan kembali ke Palungan Kalau dia kembali lagi nanti Suatu hari nanti Dia akan kembali Dengan berjuta malaikatnya Secara mulia Tuhan Yesus tidak akan Kegatsemani lagi Tapi hari ini Kita masih ada di sana Bahkan jangan biarkan Utusan-utusan Injil Seperti Rasul Paulus Hamba-hamba Tuhan yang setia Jangan izinkan mereka Bergumul sendiri Sudah sekali aja Kita-kita ini Murid Yesus ini Membuat sebuah kesalahan Lewat Petrus Apa itu? Petrus Yohanes Jakobus Tidur waktu Yesus Paling membutuhkan mereka Di jam-jam detik-detik Yesus paling memerlukan Peluh jadi darah Mereka absen Mereka gak ikut berdoa Tidak sunagoni somai bersama Tidak mengerang bersama dengan Yesus Kalau Rasul Paulus ini Seperti seolah-olah begini loh ya Aku akan pergi ke tepi jurang itu Dan aku akan Aku akan turun ke bawah Untuk jemput satu ekor domba Yang terhilang di sana Tapi Church Dear Gereja Kurang lebih gini ya Bahasa ilustrasi Waktu saya turun dengan tali Tolong kalian dari atas Tarik taliku Jangan biarkan aku jatuh Bersama dengan domba Yang ada di pelukanku Rasul Paulus berkata Bergumullah bersama dengan aku Dalam doa Jangan hanya bergumul Nangis saja Nangis gak menambah Sehasta Sama seperti kekhawatiran Tapi bergumul bersama dengan aku In prayer Dalam doa Pray for me ya Doakan aku Dua kata yang membuat Perbedaan dalam kehidupan Rasul bahkan Apalagi dalam kehidupan jemaat Apalagi dalam kehidupan kita Makanya itu Kalau anda terhimpit Terjepit Alamat yang tepat itu Adalah datang kepada orang Yang bisa mendoakan anda Gak perlu lihat orang itu Sakti atau hebat Kalau anda gak lihat Ada Kalau anda tidak punya Akses kepada Hambatuan tertentu Saudara seiman Asal dia orang benar Bila dengan yakin Dia berdoa Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar kuasanya Makanya penting sekali itu Kita itu berada dalam Komunitas rohani Yang sehat ya Yang bukan menggosip pria Yang bukan berantem Meluluh Kan ada yang begitu Ada gak sih Pastor Filip Ada Ada Gak ada yang sempurna Tapi Orang berkata Gereja itu adalah rumah sakit Gak sepenuhnya betul sih Tapi Gereja itu Memang diisi Dengan banyak orang sakit Yang datang Secara rohani Kehidupannya Bahkan jiwanya Bahkan tubuhnya Tetapi gereja itu rumah sehat Masa sudah bergereja 5 tahun Tetap sakit Masa 10 tahun Tetap kepahitan Masa bergereja 3 tahun Tetap berjinah Keterlaluan kan Gereja itu rumah sehat Jadi bukan tempat kita koleksi Orang-orang bermasalah Lalu habis itu Diadulam dibiarkan Tetapi mereka yang dikejar hutang Mereka menjadi pahlawan Daud yang gagal berkasa Itulah komunitas yang tepat Saat adu juga sama Saya percaya Kalau Anda mengikuti ini Rabu Sabtu Gak bolong-bolong lagi Jika lo gak bisa live-nya Kejar ketinggalan Gak mungkin lah Kalau kita makan protein terus Lalu tubuh kita akan Kurus krempeng Atau berlemak Kolesterolan Gak mungkin Saya yakin apa yang dibagikan disini Semuanya itu dari Tuhan Saya gak mungkin bisa Come up dengan semua ini Kalau bukan roh kudus Ya kalau sekali dua kali bisa Kalau bertahun-tahun gimana Saya tahu Tuhan sayang sama Anda Tuhan yang memberi makan Yuk kita sunagoni somai Bersama dengan Satu sama lainnya Anda punya mitra doa Bersama dengan kami Paulus berkata Kalau aku berada di dalam jurang sana Tolong tarik ya Talinya dari atas sonoh Jangan lepaskan Sudah sekali aja cukup Kita mengelakukan kesalahan Lewat Petrus Yohanes Yakubus We will not We shall not Kita gak akan Mengizinkan Yesus bergumul sendiri Di Getsemani Mulai hari ini Yesus sih enggak Tapi seorang saudara seiman Bergumul sendiri Sama seperti Yesus Yang sedang bergumul hari ini Bukankah Yesus berkata begini Aku di dalam penjara Kamu gak kunjungi aku Aku telanjang Kamu gak beri pakaian Aku lapar Tidak diberi makan Kapan Orang yang dihakimi itu Bilang demikian Tapi ternyata Tuhan bilang gini kan Apa yang kau tidak lakukan Terhadap salah satu yang paling hina ini Kau tidak lakukan untuk saya Jadi Jangan izinkan Yesus bergumul Di Getsemani sendirian Saya Kami tidak akan mengizinkan Keluarga saat terdua Bergumul sendiri So I assure you Saya pastikan itu Kami akan lakukan All weekend Semua yang kita bisa Untuk mendukung anda Ayo Mari kita peduli dengan sesama Anda juga jangan izinkan Orang yang ada di hidup anda Sunagoni somai sendiri Ya Ayat yang ketiga Puluh satu Sorry Tiga puluh satu Supaya aku terpelihara Dari orang-orang yang tidak taat Di Judea Supaya aku terpelihara Dari orang-orang yang tidak taat Di Judea Dan supaya pelayananku Untuk Yerusalem disambut dengan baik Oleh orang-orang diudus disana Paulus menghadapi Sebuah tantangan Karena dia dari Ini Roma ini ditulis sama Paulus di Korintus Namanya sih Kitab Roma Tapi ini kan surat kesana Jadi Paulus menurusnya Dari Korintus Di kota Sebuah kota Besar Tapi Paulus Berencana ke Yerusalem dulu Nanti baru ke Roma Kita semua tahu ceritanya Di kisah para rasul Memang Paulus pergi ke Yerusalem Lalu terjadi Sebuah Iway Atau sebuah Kejadian Sebuah insiden Meletup disitu Dari sana Paulus Malah justru ke Roma Sebagai tawanan Atau sebagai nabi Padahal dia Tidak melakukan Kriminalitas Tapi sebagai Utusan injil Karena Kristus Dia di penjara Tapi Paulus Dibawa dari Yerusalem Ke Roma Nah dia berkata Gini sama Orang-orang di Roma Nanti aku pasti Kunjungi kalian Tapi tolong doakan ya Aku ke Yerusalem dulu Please pray for me Doakan Supaya aku terpelihara Dari orang-orang Yang gak taat di Judea Banyak sekali Saudara palsu disitu Banyak penganiaya Yerusalem itu Kota suci Memang Tetapi Tempat itu juga Tempat pembunuhan nabi Tak terkecuali Yesus disalib disana Paulus pun Tidak akan luput Dari situ Paulus berkata Doakan Supaya aku terpelihara Dari orang-orang yang tidak taat di Judea Bukan tahu Paulusnya takut aniaya Atau takut mati Enggak Paulus ngomong Supaya dia tabah Jadi kita mesti doa Karena di dalam hidup ini Ada peperangan rohani Jangan dihadapi Sendiri Lalu habis itu Dan supaya pelayananku Untuk Yerusalem disambut dengan baik Oleh orang-orang kudus disana Tahu gak Yerusalem adalah gereja mula-mula Atau gereja pertama Gereja itu Hampir seluruhnya orang Yahudi Dan mereka dari perjanjian lama Hukum Taurat Musa Jadi orangnya kaku-kaku Jadi Paulus ini kan Sekalipun dia orang Yahudi Tapi pendidikannya maju Dan dia baca Dia bisa bahasa beberapa Bahkan dia adalah orang Roma Orang yang Orang yang punya warga negara Italia Dan Paulus ini adalah Utusan Injil Kepada bangsa-bangsa non-Yahudi Jadi Paulus Kawatir nanti Terjadi misunderstanding Atau salah paham Dia berkata Doakan supaya pelayananku Untuk Yerusalem disambut dengan baik Oleh orang-orang disitu Yang notabene Seringkali kaku Sedangkan Paulus Dianggap sebagai seseorang yang Beda sekali Pelayanannya Kita mesti doa Bukan hanya peperangan rohani Tapi kemulusan dalam hubungan Itu perlu didoakan Saya jelaskan dulu tentang Paulus ya Nanti saya kasih poinnya Supaya Anda bisa Menangkap dengan baik Ayat 32 Agar aku Yang dengan sukacita Datang kepadamu Oleh kehendak Allah Beroleh kesegaran Bersama-sama dengan kamu Sungguhan sih akhirnya terjadi Paulus berakhir Pergi ke Roma Tapi bukan sebagai Misionaris Semata-mata Ada agak sedikit Ada sedikit Perubahan yang tidak terduga Paulus pergi sebagai Utusan Injil Namun dengan rantai Atau borgol di lengannya Padahal dia tidak bersalah Jadi rencana Tuhan memang Tidak semua sesuai dengan ekspektasi Tetapi kalau orang itu berdoa Dan dia didoakan Rencana Tuhan tetap akan terjadi Konteksnya aja bisa berubah Tapi semua akan indah pada waktunya Allah bekerja sama dalam segala perkara Baik yang kelihatannya baik Maupun yang kelihatannya kurang baik Allah tetap bekerja Nah celaka lah Kalau semua di hidup kita itu kelihatan baik Tapi Allah berhenti bekerja Orang seperti itu Udah tunggu binasa Buat apa memperoleh seluruh dunia Tapi kehilangan nyawa Tapi Paulus karena dia adalah orang yang berdoa He was a man of prayer Dan dia didoakan pula Pray for me ya Doakan saya Makanya rencana Tuhan itu nyata gitu loh Dalam kehidupan Rasul ini Nyata banget Sangat-sangat real Ayat 33 Alah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian Amin Simple ya Pentingnya saling mendoakan dimana Kenapa kita harus saling mendoakan Bahkan didoakan Kenapa kita harus ngomong Kepada orang yang tepat Doakan saya ya Makanya itu kalau anda Sekali lagi Tiba-tiba mengalami sesuatu Anda tidak tahan Jangan pergi ke Paranormal Jangan pergi kepada Teman-teman yang ajak anda rusak Atau mereka yang berdiri Di jalan orang berdosa Jangan duduk Dan mendengarkan nasihat orang fasik Nanti malah dijerumuskan Bukan ditolong dibantu Malah celaka Bedakan antara Problema dan celaka Dua hal yang berbeda Problema diizinkan Untuk mengasah kita Menjadikan kita Lebih kuat Lebih dekat Kepada Tuhan maksudnya Ujungnya itu Kemenangan Atau kemuliaan Namun demikian Celaka itu bukan problema Celaka adalah karena Salah langkah Ketika di dalam problema Sebenarnya Peperangan rohaninya Rohaninya hanya segini Tapi gara-gara kita Salah pilih Salah jurusan Masalahnya bisa komplikasi Benar gak? Seseorang Sakitnya Infeksi Tetapi karena dia tidak Di handle dengan tepat Atau dibiarkan Itu Ujungnya juga bisa Jadi fatal Setan itu Tidak bisa Mencobai kita Melebih kekuatan kita Tapi kalau kita Salah jalan Kita bisa serahkan Ke setan Semua yang lain Yang harusnya Dia gak bisa Gak bisa Rong-rong hidup kita Kita berikan mentah-mentah Karena itu Saya sarankan Anda selalu punya Prayer Partner Kita semua harus punya Mitra doa Sedia payung sebelum hujan Daripada ntar Kalau terjadi sesuatu Kita gak tau Mau kemana Orang kalau kalap Kalau kalut Lagi panik Gak bisa mikir kan Lalu anything goes Jangan sampai setan lewat Pentingnya saling mendoakan Itu disana Saya doakan hari ini Anda menemukan mitra keluarga Begini aja Seperti biasanya Di komentar ya Kali ini saya berikan tantangan Atau di live chat Di komentar juga Anda bisa Hashtag gitu ya Hashtag itu yang Pager itu loh Siapa tau Ada yang gak tau kan Hashtag pager gitu aja Supaya jadi perhatian Tulis aja Doakan saya Nanti Saya minta sama CG-CG member kami Ya kan Anggota-anggota Cell group Keluarga Keluarga gereja mawar syorang Di kelompok-kelompok kecil itu Untuk membantu Anda untuk berdoa Kalau perlu membimbing Anda Jikalau Anda izinkan Tulis aja Hashtag Pager begini Doakan saya Nanti pasti Akan Anda yang hubungi Saya pastikan Secara pribadi Will be my personal attention Untuk hal itu Saya gak izinkan Satu orang pun Disini yang Kesepian Lalu Tidak ada pertolongan Karena saya tau Rasanya itu kayak apa Seperti itu Waktu saya dulu Umur belasan tahun itu Saya dalam krisis-krisis Identitasnya Jauh dari orang tua Di luar negeri Saya tau artinya Pentingnya Rekan doa Pentingnya Mitra doa Itu penting sekali Pentingnya Saling mendoakan Dimana Saya kasih 3 poin sederhana Catat Karena tidak bisa Kita bergumul sendiri Makanya Paulus berkata Di ayat yang ke-30 Sunagoni somai with me Pris bergumulah Dengan Saya Ya Karena kita Tidak bisa bergumul Sendiri Saudara Kita pelajari Dari Rasul Paulus aja Gak mampu Apalagi You and me Ya Karena tidak bisa Kita bergumul Sendiri Itulah sebabnya Saling mendoakan Itu Penting Sekali Yang kedua Kenapa Kenapa Saling mendoakan Itu sangat perlu Agar semua Rencana Tuhan Digenapi Itu tadi yang saya ceritakan Perjalanan Paulus Paulus kan berdoa Dia mau ke Yerusalem kan Dia berniat ke Roma Tapi Dia ada urusan dulu Ke bawah Dia ada urusan ke selatan Roma itu kan naik ya Kalau anda lihat peta ya Timur tengah itu kan Naik ke atas sana Ke sebelah barat Eropa Ada Italia Ada Perancis Ada Inggris Nah Paulus harus turun dulu Dia harus turun ke Yerusalem Ada urusan tertentu Dia bilang sama mereka Nanti kalau aku mau ke situ Nanti aku pasti cepat lambat ke sana Tolong doakan aja Waktu aku ke Yerusalem Supaya Tuhan tuntun Dan beri ketabahan Supaya gak salah paham Dalam dengan Supaya gak disalah ngerti Sama orang Dia berkata Nanti aku akan datang kepadamu Ternyata Rencana Tuhan Tidak seperti yang dia duga Tapi tetap rancangan Allah Yang nomor dua tadi Poin yang saya sampaikan kepada anda Dicatat dulu Agar semua rencana Tuhan digenapi Coba titik beratkan Kata semua Rencana Tuhan itu Janganlah kau dan aku Alami setengah-setengah Bahkan jangan juga Hanya tiga berempat jalan Kalau mau alami rencana Tuhan Alami seluruh Agar semua Rencana Tuhan Digenapi di hidup kita Kita gak bisa berdoa sendiri Saya aja gak bisa Agar supaya rencana Tuhan Digenapi semua dalam hidupku Saya perlu orang lain Mendoakan saya Buktinya Mana bisa saya doakan diri sendiri Agar saya kenal Yesus Suatu hari Itu dulu Ada orang yang menabur air mata Khususnya Mama saya Belum lagi ada beberapa orang Yang saya anggap Kakak-kakak rohani saya Waktu saya pertama kenal Yesus Mereka doakan aku Lihat Bahkan untuk keselamatan saya Saya gak bisa bertelur sendiri Harus ada orang Yang terlebih dahulu Mengerang Sunagonizomai For me Apalagi sekarang Ketika saya berjalan Kenal Tuhan Mengerjakan keselamatan Setelah saya diselamatkan Saya akan terus hidup Untuk Sampai hari ini Kan saya tetap hidup Dalam rencana Allah Saya sadari bahwa Saya gak bisa berdiri sendiri Saya butuh orang lain doakan Saya butuh Anda Mendoakan saya Terima kasih loh Yang mendoakan terus Agar kami bisa Melayani keluarga Saat Tendu Thank you Jemaat mawasiaran tercinta Yang mendoakan Hamba-hamba Tuhan Yang Tuhan Percayakan di sana Di gereja kita Thank you Kalau bukan karena Anda Kami gak akan kuat Terus menjadi gembala Tapi berkat doamu See Agar semua rencana Tuhan Digenapi Ada sebuah dimensi Yang tidak bisa Anda Berdoa sendiri Itu harus Orang lain doakan Itu porsinya Orang lain Mendoakan Anda Dan selama dimensi tersebut Kosong Tak terisi Ada satu cuil Kehendak Tuhan Dan rancangannya Yang tidak akan terjadi Atasmu Tapi Pastor Filip Buktinya loh Paulus didoakan Masuk penjara tuh Paulus didoakan Dia terjadi huru-hara Di Yerusalem Loh Kalau dia gak didoakan Bisa-bisa Dia terpancing emosinya Tok itu harus terjadi Dia sebagai Rasul Injil Bagian daripada job Deskripsinya Dari awal dia bertopat Diberitaukan kepada Ananias Ingat ya cerita Tentang seorang Anak Tuhan Dari kota tertentu Yang diutus ke situ Untuk tumpang tangan Ke Paulus Dan baptis dia Lalu setelah itu Gak lama Kemudian Gak lama kemudian Setelah tumpang tangan Maka terjadi sebuah Seperti sebuah katarak Gitu ya Yang copot dari matanya Lalu dia bisa melihat Setelah dibuat buta Oleh terang Yang menemui dia Di jalan Ketika dia mau Aniaya gereja Ananias ini Diberitahu sama Kristus Ini adalah Alat pilihanku Dia akan berdiri Di hadapan raja-raja Kuutus dia kepada Bangsa bukan Yahudi Dan banyaklah Yang harus dia dirita Itu bukan karena Keapesan Itu panggilan Setia kita pasti ada Salib tertentu Yang harus kita pikul Masing-masing Nah kalau dia gak didoakan Bisa jadi Dia terpancing emosi Atau Salah bicara Atau mungkin Salah langkah Bisa jadi Dia gak tahan loh Jangan pernah kita Anggap enteng Paulus juga Hanyalah manusia biasa Seperti Elia Elia aja bisa lari Takut Dia bisa sembunyi di gua Jangan sampai Paulus gak tahan Lalu habis itu Dia meninggalkan panggilan Untungnya Di ayat 30 Dia berkata Sunagoni Somai with me Doakan saya ya Makanya ketika dia hadapi Semua huru-hara Di Yerusalem Itu anda baca Di kisah Rasul Dia menghadapinya Dengan luar biasa Dia menghadapinya Sebagai Rasul Sejati Sebagai anak Tuhan Yang membanggakan Itu akibat doa Coba kalau dia Gak didoakan Coba kalau kita Gak didoakan Ada satu dimensi itu Cuil Lobang Gak terjadi Di hidup kita Ada sebuah Rancangan-rancangan Tuhan itu Yang gak akan digenapi Ujungnya bukan Agar semua rencana Tuhan digenapi Nanti bisa-bisa Hanya sebagian saja Digenapi Yang lainnya diganjili Makanya saya suka Kata digenapi itu Karena genap Tanpa doa orang lain Ada sesuatu di hidup kita Yang berhubungan Dengan rancangan Allah Itu ganjil Tidak bisa Kelop Dan genap Tidak ada seorang pun Yang mandiri Taukah Kita tidak boleh Dependent sama orang lain Atau bergantung Tapi kita gak boleh Mandiri juga Makanya saya suka Dengan bahasa Inggris Satu term itu Bukan independent Bukan dependent Tapi interdependent Kita punya Roh kudus sendiri Iya Kita tahu kebenaran sendiri Iya Tapi kita saling Membutuhkan Besi menajamkan besi Anak Tuhan Menajamkan anak Tuhan Doa Menajamkan Umatnya Itu Hashtag Pagar Doakan saya Sebentar lagi Ada Yesus Yang mengetok pintumu Akan ada yang Menghubungi Anak-anak Tuhan Yang berkata I will pray for you Saya gak pernah Anggap remeh Kalau orang berkata Pastor doakan saya Saya gak akan berkata Iya kalau saya gak doakan Mendingan saya gak janji Tapi kalau Sebab saya juga gak suka Kalau saya berkata Doakan lalu habis itu Dianggap sia-sia Makanya itu Saya gak sembarangan Mengucapkan kata Pray for me Kepada orang-orang yang Saya yakin dan tahu Bahwa orang itu Akan mendoakan Atau mereka berniat Dan komitmen Untuk mendoakan saya Saya akan berkata Pray for me Iya doakan saya Saya juga butuh Didoakan loh Kami juga Doakan kami Tapi sekarang Giliran Anda Untuk dilayani Jadi buka diri Agar semua Rencana Tuhan Digenapi Itu Pentingnya Saling mendoakan Yang ketiga Pentingnya Saling mendoakan Sampai damai Sejahtera Alam Menaungi Tahu gak Kalau kita doa sendiri Itu rasa berat loh Loh Saya saat terduh pribadi Ya sendiri Tapi Tapi karena saya Gak sendirian Di dalam menanggung beban Saya tahu ada banyak Saudara seiman Yang sevisi dengan saya Sehati Seiya kata Setujuan Makanya saya rasa ringan Anda rasakan kan Saat terduh begini ya Sekarang ya Just the knowledge Bahwa Kesadaran bahwa Sekarang itu Bersama dengan Puluhan ribu orang At least Paling sedikit ini Life-nya Life-nya maksud saya Sekarang kita bareng-bareng nih doa Kenapa ada banyak orang Tidak mau sama sekali Melewatkan life-nya You want to know why Karena mereka Tapi perasaan bahwa Mereka masuk ke hadirat Tuhan Membawa beban mereka Mereka gak sendirian Bersama dengan Paling tidak Ribuan Puluhan ribu orang Yang berbarengan Itu tiada duanya Feelingnya Apalagi waktu live chat Langsung habis itu Orang-orang kami Di belakang layar Yang kelihatan Hanyalah beberapa Di depan sini Tetapi Taukah Yang tidak kelihatan Lebih banyak Daripada yang di depan kamera Dan mereka sedang Sembayang Berdoa Menjawab Anda Dan itu gak berhenti disitu Setelah itu Gereja Terus menopang Terus menopang kebutuhan Udah ada Rabu Sabtu Lalu Minggu Minggu belum lagi Kelar langsung Rabunya Sabtu Bayangkan Itu perasaan Gak bisa dijelaskan Knowing that you are part of a body Kita adalah bagian daripada Sebuah tubuh yang nyata Yang hidup Breathing Yang bernafas Berjalan Tubuh Kristus Itu membawa Shalom Peace Pentingnya Saling mendoakan itu Karena Tuhan Mau impartasikan Damai Sejahtera Kepada tubuhnya Gerejanya Yaitu Anda dan saya Sampai Damai Sejahtera Allah menaungi Baca lagi Ayat 33 Allah sumber Damai Sejahtera Menyertai kamu sekalian Amin Ini kan seperti Doa berkat Di gereja Di akhir Ibadah Allah sumber Damai Sejahtera Terimalah berkat Dari Allah Bapak Kasih karunia Dari Yesus Kristus Dan pengurapan Dari roh kudus Damai Sejahtera Menyertai-Mu Dalam nama Yesus Amin Allah sumber Damai Sejahtera Menyertai kamu Sekalian Ada berkat Korporat Sekalian itu Berarti semua Sampai Damai Sejahtera Allah menaungi Taukah Anda Kita saling Mendoakan Supaya ada Shalom Peace In Everybody Supaya ada Damai Sejahteranya Allah Bukan Damai Sejahtera Dari Allah Damai Sejahteranya Allah Allah sumber Damai Sejahtera Berarti His Peace Damai Sejahteranya Makanya Gak pernah kan Lihat Allah panik Gak pernah Lihat Yesus Kalut Gak pernah kan Sekalipun Perlunya jadi darah Lihat How composed Begitu Begitu Luar biasanya Komposisi Damai Sejahtera Damai Sejahtera Allah sumber Damai Sejahtera Menyertai kamu Kita itu saling Mendoakan Supaya Peace Memerintah Supaya damai Memerintah Di hati jemaat Shalom Peace Itu artinya apa? Shalom Peace Itu artinya Tidak ada yang Hilang Dan tidak ada yang Putus Atau tidak ada yang Patah Dalam Rencana Allah Atas hidup Anak-anaknya Adalah sebuah Divine Assurance Atau sebuah Asuransi ilahi Sebuah kepastian Dalam jiwa Seperti jangkar Yang kuat Di dalam roh kita Bahwa apa yang terjadi Dengan aku hari ini Belum game over ya Apapun yang Seolah-olah putus Sesungguhnya Tidak patah Dalam hadirat Allah Kalau aku masih Percaya Jikalau masih ada Satu orang lagi Yang sungguh-sungguh Mendoakan aku Aku belum Dikalahkan Nothing missing Itu berarti Sesuatu mungkin hilang Misalkan Kesempatan Misalkan kesehatan Atau apapun juga Tapi asal aku Masih bisa berdoa Kalaupun aku Tidak sanggup berdoa lagi Orang lain mendoakan saya Asal orang itu Adalah orang benar Sesungguhnya Apa yang kelihatan Lenyap atau hilang Di hidup saya itu Akan ditemukan kembali Nothing missing In his good plan for me Tidak ada yang Hilang Secara permanen Kalau itu Ada dalam janji Tuhan Itu gak hilang Sama sekali Asal ada seseorang Yang mendoakan aku Hari ini It's never gone In the presence of God Tidak pindah Tidak pernah hilang Dalam hadirat Tuhan Untuk saya Itu Shalom peace itu Pentingnya saling mendoakan Dimana Satu Karena tidak bisa Kita bergumus sendiri Dua Agar semua Rencana Tuhan Digenapi Bukan sebagian Rencana Tuhan Diganjili Tiga Sampai Damai sejahtera Allah Menaungi Shalom peace To you Dear church That Jesus loves so much Gereja yang Tuhan sangat cintai Keluarga saat itu Tuhan mengasihimu Haleluya Kubawa hidupku sekarang Ketempat kudusmu Tuhan Di mesbamu kuserahkan seluruh hidupku Penuhi hatiku sekarang Dengan hurapan yang baru Agar aku lebih lagi Mendengar suaramu Jadikan aku Tuhan Rumah doamu Jadikan aku Tuhan Rumah doamu Rumah doamu Jadikan aku Tuhan Rumah doamu Agar semua suku bangsa Tak akan menyembakmu Dari awal Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudusmu Kepal wajibku sekarang ke tempat kudusmu Tuhan Di mesbamu kuserahkan seluruh hidupku Penuhi hatiku sekarang Penuhi hatiku sekarang Dengan hurapan yang baru Penuhi hatiku sekarang ke tempat kudusmu Agar aku lebih lagi Penuhi hatiku sekarang ke tempat kudusmu Penuhi hatiku sekarang ke tempat kudusmu Penuhi hatiku Musik nyanyikan dengan lembut saja Saya mau merasakan beban doa Anda biar saya tetap pejam mata aja saya ingin dengarkan suara Tuhan bagi sebagian Anda tapi firman Tuhan sudah dibagikan untuk semua jadi sudah secara rata Anda sesungguhnya telah mendengar suara Allah kalau boleh Anda ulurkan tangan seperti ini jika Anda tidak sedang menulis live chat, kalau Anda menulis live chat juga saya minta Tuhan agar saya bisa merasakan beban-Mu, kalau Anda tidak sedang menulisnya Anda bisa ulur tangan begini aja ke depan terima kasih Tuhan oh Tuhan terima kasih Engkau sedang mengangkat beban I take away aku ambil semua lonely spirit roh yang penasaran, gentayangan itu bukan setan roh orang perasaan sendiri, sendirian gak ada yang peduli, gak ada yang mengasih ambil Tuhan perasaan lonely itu gak enak Tuhan ambil Tuhan dari keluarga saat edu isi hati mereka dengan urapan baru isi hati mereka dengan kesadaran mereka punya teman doa, mereka gak sendirian dan mereka punya Yesus terutama itu dia ada satu orang saya gak bisa sebut Anda pedagang kaki lima tetapi Anda punya warung di jalanan dimulai dengan ibu jari Anda kaki cantengan gak tahu namanya apa Anda kira-kira ngerti maksud saya itu bolong gak bisa nutup lagi aku tengking sakit gula yang Anda gak tahu itu sakit gula yang tinggi di dalam nama Yesus Kristus dan roh kudus ngomong begini jajanan Anda maksudnya Anda jual sesuatu gak tahu apa itu makanannya tapi itu manis-manis itu laku itu seperti persembahan untuk Tuhan itu pekerjaan itu dagangan untuk dijual jangan sering-sering dimakan sendiri kadang-kadang gak apa-apa dikit gak apa-apa dikit roh kudus suruh Anda berhenti berhenti greedy dengan jualannya sendiri meskipun Anda terlalu sering tuh makan 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 dari yang ada dari dagangan sendiri meskipun Anda sudah diberkati selalu penghidupan dari sana berhenti enjoy itu ya itu untuk dijual tubuhmu gak bisa ambil itu tubuhmu tidak siap untuk menerima gula-gula seperti itu dalam nama Yesus Allah menyembuhkanmu lihat ibu jarimu itu luka itu menutup sekarang sekarang juga mengering ada satu orang wanita yang Anda didiagnosa kanker ada benjolan sudah mulai ada satu maaf tapi di ketiak Anda itu mulai ada di dalamnya itu ada satu benjolan dan mulai keluar satu juga di ketiak yang satunya Anda mulai panik karena memang kanker itu di mungkin diagnosanya belum ganas tapi mulai ada benjolan-benjolan di tubuhmu aku tengking itu di dalam nama Yesus Kristus be healed right now ketika Anda diuji maksudnya ketika dites lagi nanti marker kankernya itu akan terus berangsur normal dan benjolan itu hilang kanker sedang meninggalkan tubuhmu I rebuke cancer aku patahkan kanker itu di dalam nama Yesus Kristus ada seorang dokter Anda itu dipakai Tuhan untuk menyembuhkan tapi badan Anda sendiri sakit-sakitan gaya hidupmu tidak sehat dan Anda seorang perokok mungkin ironis saya tidak tahu orangnya siapa saya ngomong aja semua yang Tuhan taruh di hati saya saya bernubuat dengan iman kalau itu Anda orangnya aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan bebaskan Anda dari kecanduan terhadap nikotin itu itu adalah kebiasaan burukmu dari masa muda ketika engkau lonely ketika masih sekolah Anda lonely dan pergaulan yang salah dan setiap kali sekarang Anda butuh itu untuk mengisi kekosongan tidak perlu lagi Anda punya Yesus aku tengking semua kecanduan itu aku patahkan aku hancurkan dalam nama Yesus dan aku berdoa supaya dear dokter kami mendoakan Anda supaya Anda sehat walafiat badan dan terutama roh Anda sehat dalam nama Yesus ada seorang hamba Tuhan saya ngomong hamba Tuhan itu berarti Anda pengkodbah gak tentu Anda pendeta atau mengembalakan jemaat Anda berkali-kali punya pikiran dan semakin serius serius setiap hari untuk bunuh diri Anda adalah seorang pengkodbah don't do that jangan lakukan itu Tuhan Yesus mengasihimu apa jadinya nanti Anda memberitakan firman tapi nanti kecolongan jiwamu binasa karena mungkin dari sisi ini Anda tidak jaga jiwamu goyang dan Anda sendirian aku berdoa di dalam nama Yesus agar Tuhan menolongmu gak ada orang kebal termasuk hamba-hamba Tuhan setiap kita bisa jadi mangsa si setan tapi sekarang Tuhan beritahukan pada saya supaya Anda bebas keluarlah dari kegelapan di dalam nama Yesus dan firman Tuhan akan mengeluarkanmu dan sebagai tawanan iblis menjadi seorang yang dibebaskan oleh Kristus dalam nama Yesus terima kasih Tuhan oh ramah kapayas shana nama Tuhan amba berdoa untuk semua begitu banyaknya satu persatu Tuhan so many belasan ribu sudah menuliskan permohonan doanya Tuhan mari kita ulurkan tangan sekali lagi amba berdoa jamalah setiap orang seperti seperti air yang mengalir berdoa-doa permohonan doa ini haba berdoa roh kudus satu persatu kau tili dalam nama Yesus aku perintahkan kuasa gelap untuk meninggalkan setiap orang yang menaikkan doa saat ini aku putuskan hubungan mereka dengan kuasa kegelapan dan minta ya Tuhan Yesus kuasa tahun Yobel urapan baru untuk membebaskan tawanan itu tiba sembuhan yang sakit Tuhan bukakan jalan bagi mereka yang menderita batinnya berikan penghiburan dalam nama Yesus kami berdoa dan mendoakan haleluya haleluya amin datang menyembahmu jadikan aku Tuhan jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu agar semua suku bangsa datang menyembahmu datang menyembahmu agar semua suku bangsa datang menyembahmu agar semua suku bangsa Keluarga sah teduh Agar semua suku bangsa Datang menyembah Kita akan terima doa berkat Damai sejahtera akan menyertai Jangan lupa tadi hashtag atau pagar Doakan saya, seseorang akan hubungi Mari kita mengangkat tangan Terimalah kasih Bapak yang sempurna Terimalah karunia, kasih karunia The grace of our Lord Jesus Dan damai sejahtera yang perfect Damai sejahtera dalam penyertaan Nogurus menyertaimu Dari sekarang dan seterusnya Dalam nama Yesus, amin God bless you Amin Umat pilihan malam Dengarlah panggilannya Tung mengenapi firmanya Sekaranglah waktunya Tung berdiri bagi bangsa ini Mari maju Mari maju Umat pemenang Mari kita semua Tung berdiri bagi bangsa ini Tung berdiri bagi bangsa ini Kau akan bangsa ini Aku akan bangsa ini Sampai setiap lutut berdeluk Semua lidah mengatuk Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segalalah Raja, dialah ku kan bagi, ku kan bagi, nyatakan kemuliaannya, ku kan bagi, nyatakan kebesarannya, Sampai setiap bulut berterut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segalalah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah, Telah Tuhan, Raja, dialah Raja. We love you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, kau sertaku. Dalam setiap langkahku, kau jagaku. Sebab kau bapaku, dan rajaku. Engkau besertaku. Sabah dan menerpah, ku tak takut. Karena kau besertaku, dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasihmu. Terima kasih buat cintamu. Ku tak mau, ku tak mampu. Jauh darimu. Dalam kehidupanku, kau sertaku. Dalam setiap langkahku, kau jagaku. Sebab kau bapaku, dan rajaku. Engkau besertaku. Saat badan menerpah, ku tak takut. Terima kasih buat cintamu. Ku tak mau, ku tak mampu. Jauh darimu, jauh darimu. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Ku tak mau, ku tak mampu. Jauh darimu. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Ku tak mampu. Ku tak mampu. Ku tak mampu. Jauh darimu. Terima kasih buat kasihmu. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat cintamu. Ku tak mampu. Ku tak mampu. Ku tak mampu. Jauh darimu. Ku tak mampu. 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 Ku tak mampu.